Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Adi Kusma yang berjudul Pendekar Elang Putih, episode yang ke-197 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Mahesa sangat mengenal suara itu Tanpa menoleh pun dia tahu jika sang pemilik suara adalah orang yang sedang dia cari Orang yang ingin ditemuinya, siapa lagi kalau bukan Ayu Sundari alias Dewi Api Kakak, kiranya dirimu, aku memang sedang mencarimu Kebetulan Mahesa tersenyum lebar menyambut kedatangan Dewi Api Ada kebahagiaan yang terpancar dari sorot mata itu Meskipun Dewi Api berpura-pura dengan sikapnya yang biasa-biasa saja Malah sebaliknya, ada tatapan rindu yang amat mengebu terpancar dari raut wajah yang seolah benci itu Dewi Api mengangkat tangan kirinya, tanpa diduga mengerahkan tenaga dalam inti api miliknya Untuk menciptakan gelembung api kemarahan yang kemudian terarah pada empat ular berbisa yang masih terduduk Berusaha memulihkan diri Empat ular berbisa terbelalak, belum sempat dia melakukan apa-apa tiba-tiba Dewi Api menyerang Sama sekali tidak diduga, tak ayal lagi, empat tubuh pendekar tersebut langsung terbungkus oleh energi tenaga dalam milik Dewi Api Lalu kemudian membakar abis tanpa ada sisa Sial, kau semakin menempatkan aku pada posisi sulit Apa kau kira aku tidak mampu untuk habisi mereka dengan tanganku sendiri hingga butuh bantuanmu? Mahesa mengerutkan dahi melihat kekejaman yang Dewi Api lakukan Tentu saja semuanya berimbas pada dirinya karena dalam hal ini Mahesa yang menjadi tujuan penyerangan Mahesa yang menjadi buruan para pendekar yang datang Ataukah Dewi Api adalah bagian dari mereka dan sengaja memperparah beban yang Mahesa pikul? Sial, ada tiga padepokan yang datang, salah satunya ialah padepokan kami Meskipun aku bisa saja biarkan kau lolos dalam pertempuran Tapi aku yakin akan banyak korban yang berjatuhan Baiknya kau pikirkan cara agar bisa keluar dari sini tanpa adanya korban dari pihakku Ucap Dewi Api Dengan demikian, ada tiga orang yang percaya pada Mahesa empat dengan dirinya sendiri Intinya ialah Mahesa sendiri masih tidak mengerti atas apa yang sedang terjadi Dia hanya menjalani hidup seperti seekor semut hitam yang hanya berjalan kian kemari mencari makan tanpa tahu rumah tempatnya berbaring Kak Ayu, aku ikut saja denganmu, kau bisa ikat tanganku atau apa saja yang kau mau Ada yang ingin aku bicarakan, bisik Mahesa dengan sengaja menyenggol pundak Dewi Api dengan pundaknya Ikat saja lidahmu, sialan, bentak Dewi Api dengan sudut mata menatap menyala Ada hal yang Dewi Api rasakan kembali dalam harinya meski baru beberapa detik saja bertemu lagi dengan Mahesa Pemuda ini memang selalu saja menyebalkan, benar kata orang, yang dibenci memang akan selalu diingat Harumnya bunga hanya bisa tercium kala bunga tersebut mekar Namun demikian, kenangannya akan diingat sepanjang zaman Dewi Api, memangnya apa rencanamu, atau jangan-jangan kau bagian dari mereka? Ambarwati tidak bisa menahan diri lagi, gerak-gerik Dewi Api terlalu mencurigakan baginya Bisa jadi, gadis itu sengaja memancing mereka bertiga untuk masuk ke dalam perangkap Bukannya Ambarwati tidak tahu, Dewi Api sangat sulit untuk bisa percayai seorang rekan Tentu hal tersebut juga akan serupa meski pada seorang Mahesa Ambarwati yakin itu, akan tetapi, untuk memperingatkan Mahesa rasanya juga tidak mungkin Ambarwati bisa melihat kepercayaan Mahesa yang sangat besar pada Dewi Api, entah apa yang mendasarinya Kakang, bagaimana jika Dewi Api sengaja menjebak kita? Bukan saja pendekar elang, tapi kita berdua juga akan kena getahnya Kau tahu bukan, siapa Dewi Api ini, bisik Ambarwati pada Jaka Pragola Nampak dari wajah Jaka Pragola jika dia kurang setuju pada ucapan kekasihnya Akan tetapi, sebagai seorang yang bijak Jaka Pragola sebentar berpikir untuk temukan jawaban yang tepat Karena di matanya sikap Dewi Api tidaklah berlebihan, tidak juga dibuat-buat Dewi Api menghentikan langkahnya, dia berbalik badan dan menatap tajam pada Ambarwati Kau dengar ya? Maaf, jika aku bicara apa adanya Ucap Ambarwati ketus sebelum Dewi Api membuka suara Kalian ini kenapa? Mengapa harus bertengkar? Mahesa menggaruk kepalanya Kedua gadis keras kepala di dekatnya nampaknya sudah saling terpancing emosi Padahal tidak diketahui penyebab jelasnya Aura bertarung terpancar pekat menyelimuti tubuh Dewi Api Berusaha menekan Ambarwati yang juga telah dalam keadaan siap bertarung Kedua gadis pendekar tersebut seperti hendak saling celakai saja Sama-sama keras kepala, tentu akan sulit untuk mereka temukan kesepakatan jika salah satu tidak mau mengaku kalah Kak Ayu, aku mohon, Mahesa menarik pundak Dewi Api Menyabarkan gadis pendekar tersebut untuk tidak segera melakukan serangan Sialan kau, bela saja dia terus Dewi Api meninju dada Mahesa Bar, Dewi Api tidak main-main Meskipun terlihat pelan tapi dia mengalirkan energi tenaga dalam dengan jumlah yang besar Membuat satu pukulan menghantam dada Mahesa dengan telak Pukulan inti api tersebut bahkan memiliki kemampuan untuk menghancurkan sepotong kayu hingga berubah menjadi arang Seharusnya, jika mengenai tubuh manusia maka akan jarang ditemukan sela dari maut Mahesa yang memang sudah menduga tidak lagi kaget Dia telah persiapkan tameng pelindung yang menyelimuti tubuhnya dengan kemampuan tapak naga es Hingga saat energi api menyentuh tubuh Mahesa Panas tersebut bagaikan titik api yang mengembara di hamparan salju es Mengubah pukulan Dewi Api menjadi tinju biasa yang tidak berakibat apa-apa bagi Mahesa Jika ingin bertarung, baiknya simpan saja dulu energi kalian Tidak lama lagi kita pasti akan dapat bagian masing-masing Ucap Jaka Pragola menengahi Aku tidak yakin jika niat kalian tulus Jawab Dewi Api seraya menatap Jaka Pragola dengan tajam Status Jaka Pragola memang seorang pimpinan padepokan Tapi bicara kemampuan olah Kanuragan tentunya semua orang tahu alasannya mengapa sampai Dewi Api yang dikukuhkan sebagai pendekar terkuat setelah menghilangnya Lang Putih Sedikitpun, Dewi Api tidak silau pada kepandayan yang Jaka Pragola miliki Apalah lagi ambarwati, tentu Dewi Api akan mampu atasi meski dalam keadaan mabuk Jika aku tidak salah ingat, di sekitar tempat ini terdapat sebuah gua yang memiliki tembusan kedataran seberang sungai Kita bisa gunakan gua itu sebagai alternatif guna hindari pertarungan yang tidak berguna Jaka Pragola langsung saja bicara Persetan dengan dua gadis keras kepala yang masih saja terbalut kemarahan Mahesa masih diam Dalam hati sebenarnya dia kurang setuju harus main kucing-kucingan sementara dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun Rasanya lebih baik aku datang dan bertarung dengan satu kelompok besar aliran sesat daripada hadapi keadaan seperti ini Mahesa mendengkus kesal sadari keadaan yang teramat sulit baginya Di mana dia harus pikirkan dua sisi Mahesa tidak ingin semakin menyperburuk namanya dan menjadikan dirinya benar-benar berubah menjadi sosok penjahat besar Di mata para pendekar aliran putih yang selama ini menjadi temannya berjuang dalam menumpas kekuatan aliran sesat Sekarang di saat para pendekar aliran sesat berada di level yang lemah Para pendekar aliran putih justru malah sibuk dengan urusan masing-masing Nah, saat nanti kekacauan telah kembali berkobar di mana-mana, barulah kelabakan bersama-sama Selalu saja begitu, tak pernah ada habisnya, keseimbangan aneh yang diciptakan sang pencipta Bagaimana? Jaka Pragola kembali bertanya Temui saja mereka, lari dari masalah bukanlah hal yang bijak Masalah jangan dicari, bertemu jangan lari Sambar Dewi Api masih dengan debur emosi Memangnya kau pikir aku takut, bukannya kau sendiri yang sarankan untuk kita lari? Sekarang, uraikan saja satu keputusan, kita lakukan sekarang juga Sebelum semuanya jadi terlambat, Jaka Pragola mengingatkan sekali lagi Jika hendak lari maka ayunkan kaki Kalau ingin hadapi pertarungan maka segera lakukan persiapan Jaka Pragola telah memutuskan Dia akan membawa Mahesa bersama hingga masalah yang sesungguhnya terkuak Terlebih sekarang ada Dewi Api yang bersama mereka Ada rasa tenang di dalam hati Jaka Pragola Seorang pendekar besar yang akan membantu bila mana terjadi hal yang tidak diinginkan Sialan kau, apalagi yang kau lamunkan, ayo cepat Dewi Api menarik tangan Mahesa berlari menuju gua yang dimaksud oleh Jaka Pragola tadi Mereka berempat kemudian memasuki gua, berlari menghindari kepungan para pendekar Mengejar sejauh ini, itu artinya mereka benar-benar cari masalah Mahesa mengepalkan tangannya, kala mengendus keberadaan beberapa orang pendekar yang telah menghadang di dalam gua Kiranya keputusan mereka yang lari untuk hindari pertumpahan darah tidak bisa sepenuhnya terpenuhi Darah akan tetap mengalir di dalam gua Hahaha, pandai sekali kau cari jalan pintas, hingga begitu mudahnya untuk ditebak Dasar pengecut, seorang pendekar menghentikan langkah Mahesa dan teman-temannya dengan sapaan kasan tanpa bicara banyak Mahesa langsung mengerahkan aura bertarung pada kelompok pendekar tersebut Memperingatkan mereka untuk tidak gegabah dan belajar mengukur kemampuan yang dimiliki Hingga tidak sembarangan dalam mengerahkan nyawa Jika masih ingin menarik udara secara gratis, maka minggirlah kalian Bentak Mahesa dengan satu kibasan tangan, mengalirkan energi tenaga dalam yang berasal dari tapak naga es Membuat udara di dalam gua menjadi dingin membeku Menarik napas saja jadi sangat sulit, apatah lagi menggunakannya untuk energi olahkan uragan Harusnya, dunia persilatan gemetar menyaksikan kekuatan besar yang bersama Mahesa Ada Dewi Api, Jaka Pragola dan Ambarwati yang semuanya merupakan para pendekar dengan kemampuan yang diperhitungkan Kalau saja mereka mau, tentu tidak butuh pelarian untuk tetap nikmati hembusan angin pagi Akan sulit untuk mereka mendapatkan lawan Pandai sekali kau, apa dengan begini kau yakin akan mampu atur dunia sesuka hatimu Benarkah, bukannya kalian yang bertindak sesuka hati? Tunjukkan padaku, atas apa yang telah aku lakukan, maka setelah itu aku bisa terima tuduhan kalian dengan lapang dada Mahesa diikuti teman-temannya terus berjalan Sama sekali tidak peduli pada mereka yang masih bersiap dengan senjata dan kemampuan masing-masing Seperti musafir yang acuh akan suara gonggongan anjing kampung yang kelaparan Karena kalian merasa iba atas kematian galih Hem, aku rasa kalian terlalu berduka hati Kalau itu benar, lebih baik kalian menyusulnya Aku yakin salah satu dari kalian adalah jodohnya di masa mendatang Tak peroleh jawaban, Mahesa langsung melayangkan serangan saat jaraknya tersisa beberapa belas langkah Awas, seorang berteriak ketika menyadari Mahesa melakukan serangan mendadak Tapak naga es yang selalu Mahesa andalkan dalam setiap pertarungan telah bekerja sejak tadi Hawa dingin di dalam ruangan gua menimbulkan titik air yang sangat cepat saat tadi Mahesa kerahkan energi unsur es Hingga sekarang titik-titik air tersebut telah berubah menjadi tombak energi yang teramat sangat tajamnya Bersiap meluncur menuruti apa yang menjadi keinginan Mahesa Sial, kau seorang pendekar besar Apa tidak berani bertarung secara kesatria? Umpat seorang pendekar gendut berjambang Setelah Mahesa lakukan serangan awal, mengapa baru mereka menyadari jika keringat dingin di pori-pori mereka telah berubah menjadi kristal kecil dan menancap ke dalam urat nadi Sebelum bertarung, mereka telah raup kekalahan Bisa dikatakan Mahesa telah raih kemenangan bahkan jauh sebelum melakukan pertarungan Padahal jika bertarung secara jujur dan adil Mahesa akan butuhkan waktu sampai belasan jurus untuk bisa lumpuhkan mereka semua A-A-A, his, erang dan desis kesakitan keluar dari mulut para pendekar yang seluruh tubuh mereka hampir terbungkus oleh kristal es yang tajam nan berbisa Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali diam dan tak bergerak bila tidak ingin tombak energi es tersebut semakin menancap dan memecahkan urat-urat nadi mereka Mengumpat pun hanya di dalam hati, selama tinggal, jika nanti kalian rasakan kesakitan lebih dari 3 hari Maka carilah rumput laut lalu konsumsi airnya Pesan Mahesa sebelum menghilang dari pandangan, terhadang liku di dalam gua yang gelap Mengapa guanya sangat gelap? Harusnya tidak begini, komentar Ambar Wati Pelan Akan banyak aral dan rintang yang hadapi Belum terlambat jika salah satu dari kalian berniat untuk putar balik, ucap Mahesa tanpa rasa bersalah Padahal jelas-jelas mereka bertiga berkumpul karena untuk menemani Mahesa Dasar tidak berguna, kau pikir kau bisa lewati jalan ini seorang diri Dewi Api berdecak kesal Kak Ayu, aku mungkin tidak bisa lakukan apa-apa Tapi bisakah kau beri satu kesempatan untuk aku buktikan sesuatu padamu? Ucap Mahesa serius Apalagi, kau ingin jelaskan jika kau bukanlah orang yang celakai galih Atau justru kau ingin katakan sesuatu yang berkenaan dengan rencana besarmu atas padepokan kami? Dewi Api mencibir dengan mengangkat sudut bibirnya Mahesa mengangkat bahu seraya hembuskan napas berat Waktunya belum tepat, Mahesa harus cari kesempatan yang lebih baik untuk buat Dewi Api tidak marah lagi Mahesa akan susun satu rencana yang matang untuk itu Dan dia yakin, pasti akan bisa melakukannya Mengapa melamun? Kau takut untuk hadapi ratu kegelapan? Ejek Dewi Api Pendekar gelap Gelapnya kegelapan pun Aku tidak takut Bahkan sepuluh dari mereka aku tidak takut Yang aku takutkan hanyalah kau kembali pergi dan mengusuhi aku Jawab Mahesa dengan tatapan genit Jakab Pragola dan Ambarwati saling pandang Mereka merasa sedikit heran mendapati tingkah Mahesa yang dirasakan aneh Bicara sambil mesem-mesem seperti orang tidak waras Ya, seperti anak ABG pada umumnya Hem, atau jangan-jangan mereka berdua benar menjalin hubungan spesial? Ya, 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 sikap Dewi Api juga begitu Marah, bicara kasar tapi sinar matanya tetap memancarkan kasih Harusnya mereka senang karena Mahesa telah temukan pengganti puspita Dengan begitu, mereka bisa andalkan Mahesa untuk kembali berperang menghadapi kelompok aliran sesat bersama-sama Sebelum menyeberangi sungai kecil di dalam gua Jalan mereka akan menemui hambatan lain Yaitu seorang nenek tua yang dikenal dengan nama Ratu Kegelapan Aura gelap yang dipancarkan oleh Ratu Kegelapan akan mampu habisi seorang pendekar Dengan menghambat jalur pernafasan sang pendekar Selain itu, kemampuan lain yang dia miliki yaitu mampu menutup seluruh pandangan mata siapapun Tanpa terkecuali hingga setiap lawannya dibuat menjadi buta mendadak Apalah yang bisa dilakukan oleh seorang buta untuk hadapi pertarungan hidup dan mati Hingga hanya sedikit orang yang berhasil keluar dari dalam gua tanpa kurang suatu apa Minimal, Ratu Kegelapan akan merampok sumber daya yang dibawa Kau sendirian saja, atau butuh bantuanku? Tanya Dewi Api Aura yang dimiliki oleh Ratu Kegelapan telah terasa meski jarak mereka masih terbentang hampir 100 meter Dewi Api berkata demikian karena dia telah tahu kalau Mahesa tidak mungkin mau dibantu hanya untuk bereskan Ratu Kegelapan seorang Belum lama mereka melangkah, satu kekuatan besar telah datang membayangi Ratu Kegelapan telah mengendus kedatangan Mahesa dan teman-temannya lalu kemudian mengirimkan energi negatif guna menghambat pergerakan mereka yang datang Setidaknya berupa ancaman yang menunjukkan jika mereka akan dihadapkan dengan satu kekuatan besar yang tidak main-main Kiki-kiki, tidak diduga jika ada seorang tampan rupawan datang menemui diranjangku yang dingin membeku Ratu Kegelapan tertawa menyambut kedatangan Mahesa Aku mau lewat, tolong bukakan jalan Aku tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di antara kita, ucap Mahesa pelan Kiki-kiki, kau tidak terlalu pandai menyenangkan hati perempuan Baiknya banyak belajar dulu dariku Ratu Kegelapan menyapukan lidah untuk membasahi bibir hitamnya yang mulai keriput Aku tidak punya banyak waktu Jika kau inginkan sumber daya untuk penggantinya Sebutkan saja apa yang kau mau dan berapa jumlahnya Ujar Mahesa masih dengan sikap yang acuh Nenek tua itu sungguh menyebalkan Masih muda dulunya saja, Mahesa tidak akan tertarik apalagi sekarang si nenek itu sudah tua Membuat bulu kuduk berdiri Bagaimana jika aku inginkan dirimu cah bagus? Ratu Kegelapan mengedipkan matanya Sialan, kau pikir siapa dirimu? Kalau begitu aku akan lewat saja Persetan dengan aturan yang kau katakan sebagai sopan santun itu Minggirlah, kami mau lewat Mahesa mengibaskan tangan kanannya Melepas satu energi mengarah pada Ratu Kegelapan Kiki-Kiki, Ratu Kegelapan tertawa terbahak Dia menepis serangan yang Mahesa lepaskan dengan menggunakan tongkat kayu berkepala tengkorak miliknya Mahesa menghilang dari pandangan sebentar Dan ketika muncul telah berada di hadapan Ratu Kegelapan Dengan tangan terjulur menghantam Ratu Kegelapan dengan pukulan tapak tingkat tinggi Wah, nampaknya kau begitu bersemangat untuk melenyapkan diriku Kau tahu, kesalahan apa yang telah ku perbuat Dewi Kegelapan menaikkan sebelah alisnya Dia telah berdiri di belakang Mahesa Gua ini merupakan jalan pintas yang digunakan kerajaan sebagai alternatif untuk memotong waktu Kau di sini dan mengganggu siapa saja yang melintas Merampok dan tidak segan-segan mencelakai orang yang tidak bersalah Maka aku akan buat gua ini menjadi jalan seperti dahulu Sudah menjadi kewajibanku untuk hentikan sepak terjang pengecau sepertimu Mahesa tersenyum sinis Sebelum Dewi Kegelapan bereaksi apa-apa Mahesa telah kembali menyerang Kali ini Mahesa tidak melakukan teknik seperti tadi Dia tidak menyerang secara langsung Melainkan menunggu serangan Dewi Kegelapan Mahesa merasakan jika sosok Dewi Kegelapan tidaklah nyata Melainkan hanya bayangan semu yang tercipta dari energi negatif yang sangat pekat Seberapa seringnya dia dihancurkan Maka sebanyak itu juga tubuhnya kembali muncul Menghadapi sesuatu yang tidak nyata memang sangat sulit Karena tidak diketahui secara pasti di mana keberadaan fisik yang sesungguhnya Kiki-kiki, nampaknya kau ditakdirkan untuk menjadi pendampingku cah bagus Kemarilah dan datang padaku dengan penuh kasih Ratu Kegelapan merentangkan kedua belah tangannya Dengan senyum merekah dia menyambut Mahesa datang kepelukannya Di sisi lain, Dewi Api, Jaka Pragola dan Ambarwati tidak lagi bisa melihat Mahesa dan Ratu Kegelapan bertarung Aura hitam pekat yang dialirkan oleh Ratu Kegelapan menghalangi pandangan mereka semua hingga tidak tahu arah utara dan juga selatan Pandangan mereka tertutup oleh kabut hitam yang teramat pekat dan hanya mengandalkan pendengaran semata Untuk bisa temukan di mana posisi lawan atau bahkan teman Sialan, dia manfaatkan dinding gua untuk semakin perkuat energi tenaga dalam miliknya Aku yakin, kemampuan yang dia miliki tidak terlalu tinggi Hanya saja dibantu oleh lokasi yang begitu berpihak padanya Dewi Api mengumpat seraya menyelimuti tubuhnya dengan tameng energi tenaga dalam untuk hindari serangan mendadak Karena gelap, tentu semuanya menjadi serba mungkin Bisa jadi, telah banyak jebakan yang dipasang di sekitar tempat itu Dewi Api, apa kau yakin jika pendekar elang akan mampu mengurus Ratu Kegelapan seorang diri? Ucap Ambarwati dalam gelap, kau belum tulikan? Harusnya bisa dengar sendiri apa yang Mahesa katakan tadi, jawab Dewi Api Lagi, suasana menjadi hening, hanya sayup-sayup terdengar suara pertarungan Mahesa dan Ratu Kegelapan Bukan hanya tidak butuh bantuan, tapi memang tidak ada bantuan yang datang Meskipun Mahesa celaka, mungkin Dewi Api dan yang lain tidak akan tahu Untungnya yang terjadi tidak demikian adanya Kemampuan Ratu Kegelapan memang tidak semengerikan yang tersebar Atau mungkin bisa jadi juga orang yang datang saja yang berbeda Hingga tajamnya Taring Ratu Kegelapan tidak mampu meski hanya untuk menyentuh ujung rambut sang lawan Kena kau, Mahesa berujar sambil melemparkan batu kecil ke arah dinding gua Meski dalam gelap yang sangat pekat, Mahesa berhasil menemukan tempat bersembunyinya Raga asli Ratu Kegelapan Andai saja tidak dibatasi oleh sempitnya ruang gerak Pastinya sudah sejak lama Mahesa lumpuhkan teknik curang murahan seperti itu Tapi dengan mata yang tertutup, membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari biasanya Yang jelas, semuanya berada di luar perkiraan Ratu Kegelapan Mengenal suara itu, tanpa menoleh pun dia tahu jika sang pemilik suara adalah orang yang sedang dia cari Orang yang ingin ditemuinya, siapa lagi kalau bukan Ayu Sundari alias Dewi Api Kakak, kiranya dirimu, aku memang sedang mencarimu Kebetulan Mahesa tersenyum lebar menyambut kedatangan Dewi Api Ada kebahagiaan yang terpancar dari sorot mata itu Meskipun Dewi Api berpura-pura dengan sikapnya yang biasa-biasa saja Malah sebaliknya, ada tatapan rindu yang amat mengebu terpancar dari raut wajah yang seolah benci itu Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh